Dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan malu Dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Al-hayau la ya'ti illa bi khair Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan Al-hayau la ya'ti illa bi khair Ini keutamaan sifat malu Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita, terutama perempuan Ketika dia malu, maka biarkan itu Kembangkan sifat malu itu dalam dirinya Al-hayau la ya'ti illa bi khair Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan Kata-kata tidak datang kemudian setelahnya kecuali menunjukkan kepada pembatasan Artinya sifat malu hanya mendatangkan kebaikan Tidak ada mendatangkan yang lain Al-hayau la ya'ti illa bi khair Al-hayau la ya'ti illa bi khair Al-hayau la ya'ti illa bi khair Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini Kamis malam Jumat Hari yang kedua atau ketiga dari Dhul Qaidah 1443 Hijri Kita dimudahkan oleh Allah SWT Untuk memulai kembali Pelajaran Al-Usul Al-Salatha Mempelajari tiga landasan pokok akidah Islam Yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'an wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Ahibati Sebelum melanjutkan Saya ingin sedikit mengulang Tentang apa yang sudah kita pelajari Dalam beberapa bagian Yang kita pelajari adalah Al-usul al-usul al-salata Tiga Landasan Pokok Akidah Islam Al-usul al-salata Dan tiga landasan Pokok ini Membicarakan Tiga poin Yang pertama Al-usul al-awwal Pokok Kesatu Adalah Ma'arifatu Allah Bil'adillah Mengenal Allah Dengan Dalil Siapa itu Allah Kemudian Pada pokok ini Kita sudah mempelajari Allah Huwar Rabb Allah adalah Rabb Yang Maha Kuasa Rabb Yang Maha Memelihara Maha Pencipta Maha Berkuasa Kemudian kita sudah sebutkan juga Dalil-dalilnya Apa Bukti Allah adalah Rabb Buktinya Yaitu dengan Makhluk-makhluknya Dan juga Ciptaan-ciptaannya Kemudian Yang sudah kita pelajari juga Allah Huwa Al-Ma'bud Allah adalah Zat yang diibadahi Juga sudah kita pelajari Zat yang diibadahi Seluruh jenis ibadah Kita Hanya boleh niatkan Tujukan Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Dari sinilah Berkembang Pembicaraan Yaitu yang sudah kita pelajari Juga adalah Ta'arif Al-ibadah Allah Adalah Zat Yang Diibadahi Kemudian Membicarakan tentang Ibadah Pengertian Ibadah Ibadah Karena tadi Menyebutkan Dat yang diibadahi Lalu penulis menyebutkan tentang Ibadah Di antara Ibadah Banyak Islam Kemudian Al-Iman Kemudian Al-Ihsan Kemudian Kemudian Ad-Dua Dan Seterusnya yang sudah kita pelajari Macam-macam Ibadah Ad-Dua Al-Khauf Al-Raja Al-Tawakkul Kemudian Al-Nadhar Kemudian Al-Dabah Dan seterusnya Al-Raghbah 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 Semuanya ini adalah Jenis-jenis Ibadah Yang tidak boleh Dipalingkan Diniatkan Kecuali Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah Pokok Akidah Yang pertama Mengenal Allah Dengan Dalil-dalil Ini kira-kira Ringkasan Yang sudah kita pelajari Nah Kemudian Kita Mempelajari Al-Asluthani Pokok Kedua Yaitu Ma'rifatu Al-Islam Bil-adillah Mengenal Mengenal Islam Dengan Dalil Mengenal Islam Dalil Kemudian Penulis Menyebutkan Bahwasannya Apa itu Pengertian Islam Ta'rif Al-Islam Ini sudah kita Pelajari semua Ta'rif Al-Islam Pengertian Islam Al-Islam 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 Al-Illahi Bittauhid Wa'l-Qiyadulahu Bittau'ah Wal-Bara'atu Minasyiriki Wa'al Berserah diri Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Kemudian Tunduk patuh Ta'at Kepadanya Dan Berlepas diri Dari Kesyirikan Itulah Pengertian Islam Sudah kita Pelajari Kemudian Setelah itu Baru Penulis Mengatakan Bahwa Islam Itu ada Maratib Maratib Maratibul Islam Tiga Tingkatan Islam Yang pertama Adalah Al-Islam Ini sudah kita Pelajari Di dalam Islam ini Nanti ada Arkan Al-Islam Rukun Islam Rukun Islam Sudah kita Pelajari Dua kalimat Syahadat Mendirikan Solat Berpuasa Pada bulan Ramadhan Menunaikan Zakat Dan berhaji Kebaitullah Itu sudah kita Pelajari Nah Pada pertemuan Sebelumnya Ini Martabah Yang pertama Ini adalah Kedudukan Islam Yang pertama Atau tingkatan Islam Yang pertama Pada pertemuan Sebelumnya Kita sudah sampai Sini Bisa dipahami ya Alur cerita kita Pada pertemuan Sebelumnya Kita sudah sampai Sini Sekarang kita Pada martabat Atau kedudukan Islam yang kedua Apa itu Al-iman Al-iman Baru nanti Baru nanti Kita mempelajari Al-iman Ini masih jauh nih Tapi saya sebutkan saja Pokok Akidah yang ketiga Yaitu Yaitu Ma'arifatu An-Nabi Bil-Adillah Mengenal Nabi Dengan dalil Nah beginilah Rangka berpikir Pelajaran yang kita pelajari Ini sudah kita pelajari Kemudian Ini baru Sebagiannya kita pelajari Sampai kepada Tingkatan-tingkatan Islam Maratib Maratib itu tingkatan Tingkatan-tingkatan Islam Tingkatan Islam adalah Yang pertama Islam Dan diantara Islam Adalah rukun Islam Rukun Islam Dua kalimat syahadat Mendirikan sholat Berpuasa pada bulan Ramadhan Berhaji kebayitullah Dan membayar zakat Nah ini Baik Kemudian ada nanti Kita pelajari malam ini Rukun iman Jadi sampai disini kita nih Bisa dipahami ya semua Baik Itu sebagai pengulangan saja Lima menit Saya memakainya Sekarang kita masuk kepada Apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah ta'ala Rahimahullah ta'ala Baik Kala Al-Musannifu Rahimahullah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Berkata Al-Martabatul Thaniyah Tingkatan yang kedua Tingkatan apa maksudnya? Tingkatan Keislaman Al-Iman Al-Iman Yaitu Tingkatan keislaman adalah Al-Iman Dan Para ikhwah yang dirahmati Al-Allah subhanahu wa ta'ala Iman ini Lebih umum Lebih luas Daripada Islam Iman ini Lebih luas Daripada Islam Setiap Muslim Eh Setiap Orang yang beriman Pasti Muslim Dan Tidak setiap Muslim Pasti Mu'min Ini kalau kita lihat Sini ada Bulatan Islam Kemudian ada Bulatan besar I Iman Setiap Muslim Pasti Mu'min Tetapi Tidak setiap Mu'min Mus Afwan Terbalik Tidak setiap Muslim Adalah Mu'min Setiap Mu'min Pasti Muslim Tetapi Tidak setiap Muslim Pasti Mu'min Kenapa? Karena Iman Lebih Luas Dibandingkan Islam Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qalatil A'rabu A'manna Qul Lam Tu'minu Walakin Qulu Aslamna Orang-orang Arab Badui Mengatakan Kami Telah Beriman Katakanlah Wahai Muhammad Kalian Belum Beriman Tetapi Kalian Sudah Ber Islam Ini Menunjukkan Bahwa Ada Perbedaan Antara Islam Dengan Iman Islam Lebih Kecil Iman Lebih Besar Setiap Yang Mu'min Pasti Muslim Dan Tidak Setiap Yang Muslim Pasti Mu'min Paham Ini Itu Ayat Tadi Saya Sebutkan Surat Al-Hujurat Ayat 14 Kemudian Para Ikhwah Yang Dirahmat Ya Allah Subhanahu Ta'ala Apa Makna Iman Secara Bahasa Apa Makna Iman Secara Bahasa Makna Iman Secara Bahasa Diambil Dari Kata-kata Al-Amnu Makna Iman Secara Bahasa Diambil Dari Kata-kata Al-Amnu Yang Artinya Sesuatu Yang Dijaga Tersembunyi Sesuatu Yang Dijaga Dan Tersembunyi Sedangkan Makna Makna Iman Secara Istilah Syariat Adalah Qawlun Wa'atiqadun Wa'amal Ucapan Dengan Lisan Keyakinan Dengan Hati Dan Amalan Dengan Anggota Tubuh Yazidu Bita'ah Wayang Qusubil Ma'asyah Bertambah Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Itu Namanya Iman Pengertian Iman Adalah Seperti Itu Qawlun Billisan Wa'atiqadun Biljanan Wa'amalun Bil'arkan Yazidu Bita'at Ar-Rahman Wayang Qusubil Asyan Ucapan Dengan Lisan Saya Beriman Kemudian Meyakini Dengan Hati Bahwa Saya Mengimani Allah Subhanahu Kemudian Beramal Dengan Anggota Tubuh Orang Yang Beriman Harus Sholat Harus Puasa Harus Zakat Harus Haji Jika Mampu Harus Berbuat Beramal Dengan Anggota Tubuh Karena Itu Konsekuensi Dari Dari Iman Ucapan Dengan Lisan Meyakini Dengan Hati Dan Mengamalkan Dengan Anggota Tubuh Bertambah Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Maka Seluruh Perintah Dalam Islam Baik Yang Wajib Ataupun Sunnah Masuk Di Dalamnya Iman Seluruh Perintah Untuk Meninggalkan Sesuatu Karena Itu Maksiat Masuk Kedalam Iman Iman Jadi Ketaatan Apapun Baik Itu Mengerjakan Perintah Meninggalkan Larangan Itu Termasuk Daripada Iman Iman Ya Ketaatan Apapun Maka Masuk Kedalam Iman Mamin Khaslatin Min Khisali Ta'at Illa Wahia Min Iman Tidak Ada Jenis Dari Jenis Ketaatan Kecuali Dia Masuk Bagian Dari Iman Kemudian Penulis Mengatakan Wahua Bidu'un Wasab'una Shu'bah Dan Iman Itu Ada Tujuh Puluh Bagian Iman Ada Tujuh puluh Bagian Dan Ini Berdasarkan Hadith Riwayat Imam Muslim Dan Juga Imam Bukhari Di Dalam Riwayat Imam Bukhari Iman Itu Terdapat 60 Bagian 60 Bagian Bagaimana Menggabungkan Keduanya Ada Riwayat Mengatakan 70 Ada Riwayat Yang Mengatakan 60 Maka Kata Al-Hafat Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Lakin Yurajjahu Bi'annahu Mutayakkan Wahua Al-Aqal Wahua Bidu'un Wasitun Tetapi Yang Dikuatkan Adalah Riwayat Yang Yakin Dan Yang Yakin Selalu Sedikit Yaitu 60 60 Bagian Jadi Iman Itu Ada 60 Bagian 60 Cabang Kemudian Para Ikhman Rahimahullah Subhanahu Atau Cabang Keimanan Yang Paling Tinggi Adalah Ucapan La Ilaha Ilallah Dan Tingkatan Atau Cabang Iman Yang Paling Rendah Adalah Menghilangkan Gangguan Dari Jalan Ini Menunjukkan Bahwasanya Dan Ini Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Penulis Mengatakan A'laha Cabang Iman Yang Paling Tinggi Itu Yang Paling Agung Yang Paling Fundamental Yang Paling Pokok Adalah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Disebut Oleh Para Ulama Sebagai Kalimat Tawhid Atau Disebut Sebagai Kalimatul Ikhlas Atau Disebut Sebagai Kalimatul Islam Atau Disebut Sebagai Miftahul Jannah Kunci Surga Makanya Dia Cabang Keimanan Paling Agung Paling Pokok Paling Fundamental Dan Ini Adalah Harta Paling Berharga Diminiki Oleh Seorang Muslim Kalimat Tawhid La Ilaha Illallah Kita Bahkan Berani Mempertaruhkan Nyawa Untuk La Ilaha Illallah Kemudian Pulus Mengatakan Wa Adnah Yang Paling Rendah Dari Cabang Cabang Keimanan Imaltatul Adha Anil Tar Imaltatul Menghilangkan Al-Adha Gangguan Kotoran Dari Jalan Apa Gangguannya Batukah Kemudian Durikah Atau Pohon Yang Jatuh Ini Termasuk Daripada Menghilangkan Gangguan Dari Jalan Kemudian Pulis Mengatakan Wal-Haya'u Shu'batun Minal Iman Dan Al-Haya Sifat Malu Adalah Bagian Dari Keimanan Apa Pengertian Sifat Malu Yang Merupakan Bagian Dari Keimanan Apakah Kalau ada Orang Malu Berjilbab Itu Termasuk Bagian Keimanan Karena Seluruh Teman-temannya Tidak Pakai Jilbab Apakah Ketika Seorang Di kantor Berlaku Jujur Dia malu Karena Seluruh Teman-temannya Sekantor Berbuat Curang Apakah Malu Itu Yang Merupakan Cabang Dari Keimanan Maka Pengertian Malu Adalah Dia adalah Tabiat Sifat Malu adalah Sifat Yang Membuat Seseorang Mengerjakan Yang Baik Dan Mencegah Seseorang Mengerjakan Yang Buruk Itulah Sifat Malu Kalau Ada Sifat Malu Malah Sebaliknya Ini Bukan Sifat Malu Ini Malu Malu Mengerjakan Ketaatan Tidak Malu Atau Malu Menjauhi Maksiat Malu Menjauhi Maksiat Ini Namanya Bukan Sifat Malu Yang Merupakan Cabang Keimanan Ingat Malu Adalah Tabiat Atau Sifat Yang Membuat Seseorang Mengerjakan Hal Yang Baik Dan Meninggalkan Hal Yang Buruk Dan Dan Rasul Menyebutkan Keutamaan Malu Dalam Hadith Riwayat Bukhari Dan Muslim Al Hayau La Ya'ti Illa Illa Bikkhair Sifat Malu Tidak Datang Kecuali Dengan Kebaikan Al Hayau La Ya'ti Illa Bikkhair Ini Keutamaan Sifat Malu Jadi Kalau Seandainya Ada Anak Anak Kita Terutama Perempuan Ketika Dia Malu Maka Biarkan Kembangkan Sifat Malu Itu Dalam Dirinya Karena Al Hayau La Ya Sifat Malu Tidak Datang Kecuali Dengan Kebaikan Kata Kata Tidak Datang Kemudian Setelahnya Kecuali Menunjukkan Pembatasan Artinya Sifat Malu Hanya Mendatangkan Kebaikan Tidak Ada Mendatangkan Yang Lain Kemudian Penus Mengatakan Su'batun Minal Iman Su'bah Bagian Dari Keimanan Sifat Malu Adalah Bagian Dari Keimanan Kenapa Kenapa Sifat Malu Bagian Dari Keimanan Jawabannya Adalah Karena Orang Yang Pemalu Dengan Sifat Malunya Tersebut Maka Dia Tidak Jadi Melakukan Maksiat Orang Yang Pemalu Dengan Sifat Malunya Tersebut Dia Akan Mengerjakan Ketaatan Karena Malu Dia Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Hadith Riwayat Bukhari Iza Lam Tastahi Fasna Masyikta Jika Engkau Tidak Malu Maka Berbuatlah Sesukamu Ini Hadith Bukan Berarti Memerintahkan Kita Berbuat Sesuka Kita Akan Tetapi Hadith Ini Ancaman Malulah Karena Hanya Orang Orang Yang Tidak Punya Malu Yang Berbuat Sesukanya Malulah Hanya Orang Orang Yang Tidak Punya Malu Yang Berbuat Sesukanya Contoh Misalkan Malu Dalam Pernikahan Banyak Dan Kadang Terjadi Kepada Orang Tua Orang Tua Yang Sudah Ngaji Tapi Dapat Bayasan Yang Belum Ngaji Da'wah Sunnah Akhirnya Susah Hidupnya Susah Untuk Mempraktekan Pernikahan Yang Jauh Dari Maksiat Malu Kita Kalau Seandainya Tidak ada Organ tunggal Malu Kalau Seandainya Harus Dipisah Pisah Ini Bukan Malu Yang Merupakan Bagian Dari Keimanan Tetapi Malu Malu Merupakan Cabang Bagian Dari Keimanan Adalah Malu Yang Sifat Yang Membawa Kepada Perbuatan Baik Dan Menahan Dari Perbuatan Buruk Itu Sifat Malu Misalkan Dalam Sebuah Resepsi Pernikahan Makan Sambil Berdiri Malu Kalau Seandainya Duduk Karena Memang Adatnya Makan Sambil Berdiri Malu Mengangkat Celana Di atas Dua Mata Kaki Malu Berjenggot Malu Sholat Lima Waktu Di Masjid Malu Adhan Malu Jadi Imam Dan Malu Malu Yang Tidak Pada Tempat Itu Bukan Malu Tetapi Itu Adalah Khajal Yaitu Lemah Bukan Malu Yang Seperti Itu Kemudian Pada Ikhwah Yang Jirahmat Ya Allah Subhanahu Ta'ala Iman Lebih Luas Daripada Islam Dan Orang-orang Beriman Mereka Adalah Orang-orang Khusus Dari Orang-orang Islam Orang Islam Lebih Banyak Daripada Orang Beriman Jadi Mungkin Saya Terbalik Tadi Coba Saya Gambar Jadi Islam Lebih Luas Lebih Umum Daripada Iman Ini Ihsan Sangat Eksklusif Hanya Orang-orang Pilihan Allah Dari Para Nabi Para Rasul Dan Hamba Hamba Allah Yang Salih Ihsan Kemudian Di Atasnya Al Iman Pelakunya Mu'min Ini Pelakunya Muhsin Ini Pelakunya Mu'min Kemudian Lebih Umum Lagi Adalah Islam Pelakunya Muslim Ya Maka Kalau Dilihat Dari Orangnya Islam Muslimin Lebih Banyak Daripada Mu'minin Kalau Dilihat Dari Kuantitas Orangnya Muslimun Lebih Banyak Daripada Mu'minun Dan Kalau Dilihat Daripada Hakikat Iman Orang Iman Lebih Khusus Dibandingkan Islam Ini Salah Satu Perbedaan Antara Islam Dengan Iman Kemudian Perbedaan Lainnya Juga Dan Ini Salah Satu Permasalahan Akidah Yang Sering Dibicarakan Oleh Para Ulama Salaf Dan Terjadi Ikhtilaf Di Antara Para Ulama Salaf Ada Tiga Pendapat Tentang Islam Dan Iman Saya Kasih Kuis Yang Bisa Menjawab Dengan Baik Dan Benar Dapat Hadiah 500 Ribu Pertanyaannya Nanti Saya akan Sebutkan Dulu Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Apakah Islam Dan Iman Sama Ada Tiga Pendapat Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Rahimah Allah Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Apakah Islam Dan Iman Sama Pendapat Yang Pertama Al Islam Wal Iman Shay'un Wahid Islam Dan Iman Satu Makna Islam Ya Iman Iman Ya Islam Ini Pendapat Pertama Pendapat Yang Kedua Adalah Al Islam Minal Iman Iman Aksuh Islam Bagian Dari Iman Dan Kebalikannya Kebalikannya Maksudnya berarti apa? Iman Bagian Dari Islam Ini pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Ketiga Kaedah Yang dipakai oleh para ulama Dan ini pendapat yang paling kuat Iza Ijtama'a Iftaraka Wa Iza Ijtama'a Ijtama'a Itu kaedahnya Iza Ijtama'a Iftaraka Kalau bergaku Antara kata iman dan kata islam Maka maknanya berbeda Tapi kalau disebutkan secara sendirian Maka maknanya digabung Iza Ijtama'a Iftaraqa Jika Digabung Maka maknanya Berbeda Apa maksudnya yang ketiga ini yang paling kuat pendapat Kalau digabung maknanya berbeda Misalkan Di dalam masjid ini ada kaum muslimin dan kaum mu'minin Berarti beda maknanya Kaum muslimin adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan lahiriah Dua kalimat syahadat Mendirikan sholat Puasa pada bulan Ramadhan Membayar zakat Dan berhaji kebaitullah Kaum mu'minin Adalah amalan-amalan Orang-orang yang mengerjakan Amalan-amalan Balpiniyah dalam arti Beriman kepada Allah Beriman kepada para malaikat Kitab-kitabnya Parasulnya Hari akhir Dan beriman kepada qadha Dan qadhar Jika digabung maknanya berbeda Di dalam masjid ini ada kaum muslimin Kaum mu'minin Berarti kaum muslimin adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan lahiriah Kaum muslimin orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan balpiniyah Rukun islam, rukun iman Tapi kalau saya katakan Di dalam masjid ini seluruhnya kaum muslimin Berarti Menggabungkan dua makna Jika berpisah maka maknanya sama Jika saya cuma sebutkan di dalam masjid ini ada kaum muslimin Maka berarti Orang-orang yang mengerjakan syariat islam Dan dibarengi dengan beri Beriman Paham Kalau saya katakan Di dalam masjid ini ada kaum mu'minin Berarti Di dalam masjid ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah Pada malaikat kitab-kitabnya Parasul hari akhir Dan qadha dan qadhar Dan mereka mengerjakan amalan-amalan lahiriah Karena tidak terfikirkan oleh kita Dan tidak bisa tergambarkan oleh kita Kalau kita katakan kaum muslimin Berarti dia sholat tapi tidak percaya Allah Bisa gak begitu? Gak bisa Betul? Paham maksud saya? Begitu juga tidak bisa tergambarkan oleh kita Kalau kita katakan kaum mu'minin Dia beriman kepada Allah tapi gak sholat Boleh gak? Gak boleh Paham sekarang? Nah ini pendapat yang paling kuat Perbedaan antara islam dengan iman Ada yang mengatakan islam ya iman Iman yang islam Enggak Baik Pertanyaannya yang berhadiah 500 ribu tadi Gasan apa Para ulama membicarakan perbedaan pendapat ini Apa maksudnya? Apa motivasinya? Iman jangan jawab disini Kirim WA Apa maksudnya? Apa motivasinya Para ulama membicarakan perbedaan iman dan islam Bahkan ini merupakan parsial pembicaraan akidah Kalau anda belajar akidah islam pasti ada pembicaraan ini Iktalaf al-ulama para ulama berbeda pendapat antara iman dan islam Kenapa? Apa motivasinya Membicarakan bedanya islam dan iman Nah lih ini jawabannya Silahkan searching di internet Kalau sudah searching kira dapat-dapat juga Tapi membuat pertanyaan berhadiah ini Banyak masalahnya Masalahnya apa? Ustadz Sepertinya Ustadz pernah bagi-bagi duit Ulu hendak berhutang gak walah ya Itu banyak sekali yang DM gitu Berarti tadi Kalau ditanya Apa bedanya iman dan islam? Sebutkan keedahnya tadi Kalau dikumpulkan Beda maknanya Kalau disebutkan satu-satu Maka sama makna Itu keedahnya Kalau dikumpulkan Beda maknanya Tapi kalau disebutkan salah satunya Maka sama maknanya Itu keedahnya Kalau dikumpulkan bagaimana? Di masjid ini ada kaum muslimin dan mu'minin Sama seperti kita Membaca doa saat ziarah kubur Assalamualaikum ya ahlat diar Minal muslimin wal mu'minin Semoga keselamatan Wahai kalian para penghuni kubur Dari kaum muslimin dan mu'minin Kenapa beda? Nah ketika ini disebutkan Berarti ada bedanya Disebutkan secara bersamaan Pasti ada bedanya Apa tadi bedanya? Kaum muslimin berarti orang-orang yang Mengamalkan Rukun Islam Amalan lahiriya Kalau mu'minin Berarti orang-orang yang Meyakini rukun Iman Amalan Batiniya Faham ini? Kalau digabung Seperti itu Tapi Kalau tidak digabung Misalkan begini Doa Nabi Ibrahim Dalam surat Ibrahim Rabbana gfirli Waliwalidayya Walil mu'minin Yawma yaqumul hisab Wahai Rabb kami Ampuni Aku Dan kedua orang tuaku Dan Orang-orang yang Beriman Disebutkan cuma satu Disebutkan cuma Satu Berarti ini masuk Masuk apa? Orang-orang yang Ber Islam Ya Karena tidak mungkin Tergambarkan Ada orang beriman Tapi tidak mengerjakan Keislaman Tidak mungkin juga Ada orang Islam Tapi tidak Berkeyakinan Rukun iman Paham ini para ikhwah? Nah itu bedanya Antara Islam Dan iman Ini kalau seandainya Pian-pian ditanya Itu jawabannya Bahasa Arabnya apa? Iza jika berkumpul Maknanya beda Jika Disebutkan Satu Maknanya Sama Nah itu Siapa yang hafal Kaedahnya? Iza jitama' Iza jitama' Iza jitama' Iza jitama' Iza jitama' Iza jitama' Baik Kemudian penulis mengatakan Wa'arkanuhu sitatun Dan rukun-rukunnya Yaitu rukun-rukun iman Ada enam Rukun-rukun iman Maksudnya adalah Pokok Fondasi Asal Yang dibangun diatasnya Keimanan Yang apabila Tidak ada rukun ini Baik seluruhnya Yang enam Atau salah satunya Maka Hilang keimanan Ya Itu garis bawahnya Baik-baik Rukun-rukun ini Maksudnya adalah Pokok Fondasi Yang dibangun diatasnya Keimanan Yang apabila Rukun-rukun ini Tidak ada Atau salah satunya Tidak ada Hilang Seluruh iman Contoh Orang beriman kepada Allah Beriman kepada para malaikat Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada Rasulnya Beriman kepada hari akhir Tapi tidak beriman kepada Qadda dan Qadar Apa yang terjadi kepada orang ini? Hah? Mumin gak? Kafir atau Mumin? Atau Munafiq? Kafir Yang tidak beriman Salah satu Saja darinya Kafir Itu yang dimaksud dengan Arkan Rukun-rukun Rukunnya ada enam Kalau tidak mengimani Kalau tidak mengimani enam ini Atau tidak mengimani salah satunya Maka apa yang terjadi? Kafir Keluar dari Islam Tidak beriman Tentang adanya Hari kebangkitan Itu masuk mana? Dari rukun iman yang enam Hari A Akhir Tidak beriman adanya hari kebangkitan Tidak beriman adanya Siksa kubur Maka ini berarti kafir Kenapa? Karena Sudah Tidak mengimani Salah satu dari rukun iman Yaitu apa? Beriman kepada hari Akhir Nah ini penting Taib Kalau ada orang tidak Menghilangkan Gangguan di jalan Kafir gak? Kenapa? Karena hanya cabang Bukan Rukun Apabila rukun hilang Atau salah satunya hilang Kafir Dan apabila cabang-cabang Selain rukun ini hilang Maka Tidak Kafir Berkurang imannya Kehilangan Kesempurnaan Iman Fahamnya ini ya? Nah ini para ikhwah Apabila ada orang Gak ada sifat malu Minum khamar Di tengah jalan Saya pernah ke Australia Eh bohong Kalau seandainya Negara-negara Eropa Itu Yang mengiblat Kesana gitu ya Bahwa dia Maju Peradabannya Canggih Dan seterusnya Enggak juga Ya Kadang-kadang Ada orang mabok Kemudian Dari negara kita Kadang-kadang Kerja di Uber Kalau disini Grab ya Uber Kemudian Nanti muntah Di dalam mobil Ini ada apa-apa ini Kemudian Karena Gara-gara mabok Kemudian Ya mabok kan legal Di sana Gara-gara mabok Nanti Sepion orang Gak ada salah Dipatahin Ini ada apa Kemajuan apa ini Peradaban apa ini Ini Amung kosong Kalau misalnya Peradaban-peradaban Ya Terutama yang Kalau sudah Keluar negeri Kayaknya Uff Apa Nang dilihat Cuma aurat Ya Belum pernah dibawa Jadi Sebuah negara Kemudian Karena masjidnya besar Kemudian Ada kamar Di masjid itu Jadi Alhamdulillah Gak usah Kok hotel Akhirnya tinggal disitu Kamar masjid Kemudian Hari terakhir Dan setiap kali Ingin dibawa Jalan Gitu Hari terakhir Panitia maksa Ustadz ini hari terakhir Ustadz harus Beli hadiah Untuk keluarga Yang ditinggal Kasian Oke Itu itu Hadiah Tapi Hati-hati Sekarang summer Musim panas Harus nunduk Nunduk pun Masih kelihatan Nah Antum gak nunduk Kata dia gini Antum harus nunduk Kalau gak nunduk Nanti Hilang hafalannya Hafalan Quran Hafalan hadisnya hilang Loh antum gimana Gak nunduk Kami kan gak punya hafalan Dan memang Ini peradaban apa Coba orang cuma pakai Celana dalam Berjalan di pasar Adab apa ini Kemajuan apa Jadi Dan saya juga pernah Bertemu dengan Seorang yang tinggal 15 tahun di negeri Yang katanya Pusat peradaban Pusat kemajuan Pusat teknologi Omong kosong Banyak tawuran Banyak pencurian Banyak Kriminal Banyak Pelecehan Seksual Banyak Pelecehan Perempuan Peradaban Sedangkan kita yang Berusaha untuk Menutup aurat Berusaha untuk Mengerjakan hadis-hadis Rasul Dituduh Kadang-kadang Kearap-arapan Atau apa Akhirnya timbul Tuduhan radikal Dan semisal Nah itu Poin penting Harus diingat Bahwa Rukun Apabila hilang Hilang keimanan Tapi cabang Kalau hilang Maka hilang Kesempurnaan Iman Gitu ya Belum bisa kita lanjutkan Karena panjang Rukunnya ada enam Beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Para malaikat Kitab-kitabnya Para Rasul Hari akhir Beriman kepada Kadar Baik dan buruknya Insyaallah Kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada Kita cukupkan Dengan ghafaratul majlis Subhanakallah Bi hamdik Asyadu an la ilaha Ila anta staghfiru Kautubu ilaih Wa salallahu Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!